Serah dua mahasiswa asal Banda Aceh membangun usaha kuliner dengan menu khas lauk ikan kemamah dengan bumbu khas Aceh. Teknologi digital jadi andalan untuk memasarkan usaha kuliner mereka. Inilah olahan ikan kemamah yang diproduksi oleh dua warga Sukadamai Kecematan Lungbata, Banda Aceh. Namanya kemamah tumonbu, yang artinya ikan kemamah sebagai lauk yang dimakan dengan nasi. Kemamah tumonbu ini diproduksi rumahan oleh dua mahasiswa yang baru saja lulus, yaitu Wahyu Majiah dan Rizka Menawarah. Ayu dan Rizka memulai usaha mereka sebulan lalu. Produksi dimulai dari berbelanja ikon tongkol dan bumbu-bumbu ke pasar, kemudian membersihkan dan merubus ikan, membuat bumbu, memasak, dan mengemas dalam kemasan. Mereka memproduksi dua hingga empat kilogram kemamah siap santap setiap harinya. Saat ini mereka memproduksi dua kemasan ukuran 150 gram dengan harga jual Rp25.000 dan ukuran Rp250.000 dengan harga jual Rp55.000. Awal mulanya itu idenya itu kami temuin pas ngopi, pas ngopi bareng kawan-kawan dan melihat kayaknya kita butuh inovasi baru buat mengenalkan kuliner Aceh ke luar daerah. Karena yang kita tahu itu kuliner yang dibawa pulau atau sebagai oleh-oleh itu biasanya kopi saja, sedangkan di Aceh banyak kuliner, salah satunya ya kemamah. Selain itu kami juga sudah melakukan pengiriman ke luar, yaitu di Bali, Jakarta, dan Tenggerang. Produk kemamah olahan Ayu dan Rizka kini dipasarkan melalui offline dan penjualan menggunakan marketplace serta melalui WhatsApp. Walaupun baru sebulan menjalankan usaha, namun produk kemamah Tumonbu milik mereka sudah dipesan oleh warga di Jakarta, Tenggerang, Bali, dan beberapa daerah di Aceh. Mustajab, Kompas TV, Panda Aceh Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.